Intro Selamat pagi, kamu menyaksikan Lensa Indonesia Update, saya Felicia Bu. Kabar duka datang dari mantan Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, M. Taufik. Sosok yang juga dikenal sebagai mantan politisi Partai Gerindra itu, mengembuskan nafas terakhirnya tadi malam. Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Kabar duka datang dari mantan Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Mohamad Taufik. Tadi malam sekira pukul 21.40, ia mengembuskan nafas terakhirnya di rumah sakit Siloam, Semanggi, Jakarta Selatan. Setelah beberapa hari terakhir menjalin perawatan atas kanker paru-paru yang ia derita. Mantan politikus Partai Gerindra ini akan disemayamkan di rumah duka yang berlokasi di Wisma Garuda, Pondok Rangon, Jakarta Timur. Sebelum akhirnya akan dimakamkan di Al-Azhar Memorial Garden, Karawang pagi ini. M. Taufik menjabat Wakil Ketua DPRD Jakarta sejak tahun 2014 hingga tahun 2022. Sejumlah pencapaian ia torehkan sebelum akhirnya ia diberhentikan dari jabatan terakhirnya karena dugaan keterlibatan korupsi pengadaan lahan. Meski begitu, satu tahun terakhir justru ia habiskan untuk bolak-balik Singapura demi menjalani kemoterapi atas kanker yang ia derita. Dari Jakarta, Tim Liputan RTV Demikian Lensa Indonesia Update kali ini. Selamat menyaksikan acara kami selanjutnya. Saya Felicia Wu, sampai jumpa. Jangan lupa like, share dan subscribe ya!